Intro Membuka kegiatan hari keempat, rombongan SBY Tour de Java singgah di sentra batik Sokaraja. Keindahan corak batik Sokaraja di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini mencuri perhatian SBY, Ibu Ani Yudhoyono, dan para peserta Tour de Java. Untuk mengangkat citra batik, rombongan SBY Tour de Java beramai-ramai berbelanja batik. Perjalanan SBY Tour de Java dari Purwokerto menuju Purworejo dilanjutkan. Pertempatan dengan hari Jumat, SBY dan rombongan melakukan ibadah sholat Jumat di Masjid Ainuniyah, Kebumen. Sepertinya yang saya rasakan selama Pak SBY menjabat sebagai presiden, Saya hanya merasakan sepertinya tenang, nyaman, pentram. Dan saya yang minta dilihatlah orang-orang yang di bawah. Orang yang di bawah itu sekarang ini apa-apa kan mahal Pak, apa-apa mahal. Tolong dibantulah bagaimana cara orang-orang di bawah itu bisa, istilahnya, bisa hidup dengan layak. Usai melaksanakan ibadah, SBY disambut antusias oleh para taruna pelajar politeknik Dharma Patria saat tiba di rumah makan Mang Nengking. Di tempat ini, SBY melakukan tatap muka dengan tokoh masyarakat Kebumen. Ya nanti akan disalurkan dan didorong kementerian-kementerian terkait agar keluan yang di daerah ini segera diatasi. Nah saya datang ke sini sebetulnya meskipun bukan lagi sebagai presiden tetapi secara moral masih ikut peduli bagaimana yang membantu presiden Jokowi dengan pemerintahannya mengatasi masalah. Dan pemerintah harus mendengar betul, mendengar betul. Saya sebagai yang pernah mengembang amanah selama 10 tahun di negeri ini berharap Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dengan dukungannya dan doa restu para ulama dan semua yang ada di Kabupaten ini Jadi ke depan bisa lebih meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan saudara-saudara kita. Tidak ada yang lebih bahagia bagi kita semua kecuali melihat saudara-saudara kita, rakyat kita makin ke depan kehidupannya makin baik. Kehidupan yang religius, kehidupan yang rukun dan bersatu kemudian bertambah sejahtera, meningkat pendidikannya, kesehatannya, dan sebagainya. Dan itu semua tidak datang dari langit tetapi diperjuangkan dengan kebersamaan dan kerja keras sampai memohon pertolongan Allah SWT. Kami sebagai halayak ataupun sebagai masyarakat secara umumnya dan sebagai anak-anak pendidikan pada khususnya sangat merasakan adanya pendidikan yang bisa dikatakan membebaskan, dibebaskan dari biaya pendidikan Nah itu walaupun belum sepenuhnya dijalankan ataupun dirasakan oleh kami tapi kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan operasional sekolah. Terima kasih telah menonton!